Kamir kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari ini nikmat dunia. Kalau sudah untuk korek kuping, korek kuping lagi, tetapi bahaya kalau kita keasikan ngorek-ngorek kuping, itu bisa membuat telinga kita sakit infeksi. Tetapi kita bisa mengatakan bahwa korek kuping ini yang terbaik, ini yang nomor satu korek kuping walaupun hanya sekedar korek kuping, tetapi bisa juga multifungsi. Bisa dipakai untuk korek kuping sekaligus korek hidung, sekaligus korek mata, sekaligus korek-korek yang lain. Dan ini menjadikan korek kuping ini nomor satu dibandingkan merek-merek yang lain. Maka kalau Anda punya korek kuping, pasti kalah dengan korek kuping saya ini. Karena korek kuping saya ini hebat. Itulah pembicaraan orang yang ingin menyombongkan diri, menghebatkan diri. Ternyata ketika kita bicara tentang siapa yang terbesar di antara kita, itu asyik. Dertubi-tubi satu dengan yang lain bisa mengatakan, oh saya dulu bisa begini, saya dulu bisa begitu, saya hebat. Kalau saya makan durian itu yang paling enak. Saya juga lebih enak. Yang enak itu bukan yang manis, bukan yang durian yang apa itu, bawor, tetapi durian yang pahit. Kemudian kayak gitu. Saya juga tahu bahwa durian montong itu manis, tapi ada juga yang paling bagus adalah yang pahit, yang membuat mabuk karena disitu ada alkoholnya. Saya lebih hebat. Oh saya juga lebih hebat dulu. Saya makan durian yang ini. Wah itu bicara durian. Nanti bicara lain lagi tentang apa? Mancing. Saya mendapatkan ikan besar sekali. Sekitar 5 kilo. Oh saya 7 kilo. Yang lain ngomong, saya 10 kilo. Pokoknya tidak habis-habis kalau bicara siapa yang terbesar di antara kita. Tanpa bukti. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita didengarkan atau diingatkan oleh Yesus juga bahwa murid-murid Yesus pun berbicara siapa yang terbesar di antara mereka. Mereka belum cukup rendah hati dan selalu ingin punya atau menguasai Yesus supaya nanti ketika Yesus mulia mereka menjadi orang-orang kunci yang wakilnya, tangan kanannya Yesus sendiri. Maka kemudian Yesus dalam Injil hari ini membawa anak kecil di tengah-tengah mereka. Barang siapa tidak seperti anak kecil ini, maka dia tidak beroleh kerajaan Allah. Ayo, seperti anak kecil bagaimana mungkin dia mendapatkan kerajaan Allah. Anak-anak kecil yang ingusan, anak-anak kecil yang hanya mau menangnya sendiri, anak-anak kecil yang semuanya akan dikuasai. Anak kecil yang kalau ngompol nangis, anak kecil yang kalau lapar juga nangis. Iya kan? Tetapi, saudara-saudari yang terkasih, saya teringat, ketika anak itu nangis, merengek-rengek, dan kemudian dia mungkin dalam kondisi yang tidak terlalu sehat, tetapi kalau disitu ada ibunya, dia merasakan damai, dia akan diam, akan tenang ketika dipeluk oleh ibunya, oleh bapaknya. Tetapi ketika dia kemudian jalan ke sana kemari, dan kemudian ada orang lain yang mendekatinya, dia mulai nangis. Karena apa? Karena ketika dia dibopong oleh ibunya atau bapaknya, dia merasa damai, dia merasa nyaman dan aman, yakin bahwa orang tua ini adalah yang akan melindungiku mati-matian. Anak mempunyai kepolosan di situ. Dia tidak akan berpikiran macam-macam, curang, dan seterusnya. tetapi apa adanya, maka ketika kita bisa menangkap apa itu karakter anak, maka kita pun juga pelan-pelan menemukan anak itu yang terus terang, jujur, ngomong apa adanya, dan akan merasa damai ketika berada di pelukan orang yang sangat dipercaya. Tuhan itu seperti orang tua yang memeluk kita, yang selalu melindungi kita, bahkan kita tidak boleh terantuk kepala kita, karena Tuhan selalu menjagai kita. Maka saudara-saudari yang terkasih, disitulah kenapa Yesus menghadirkan anak-anak bahwa barang siapa tidak seperti anak-anak ini, dia tidak mendapatkan kerajaan Allah. Barang siapa tidak terbuka jujur apa adanya di hadapan Allah, dan menyerahkan diri seperti orang tuanya sendiri, maka dia tidak akan mendapatkan kerajaan Allah. Berserah kepada Tuhan, kepada Bapak, kepada dia yang selalu melindungi dan menjaga kita, bukan recehan korek kuping siapa yang paling bagus korek kupingnya, tetapi siapa yang bisa berpasrah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan 100% yang akan melindungi kita, dan akhirnya kita tidak mempunyai pikiran-pikiran rencana-rencana tetapi hanya semuanya dipasrahkan kepada Tuhan. Maka mari kita bersama-sama seperti anak kecil yang digendong orang tuanya kemudian kita terlelap merasa damai tenang maka dengan Tuhan kita juga merasa damai di dalam pelukan kasihnya. Salam korek kuping kamir kegaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Hehehe kemudian kemudian kemudian